mesin green make yang sudah acak adut mesin ini suaranya sangat kasar sekali ya kerusakan mekanis, berarti pada noken as, noken asnya sudah aus semua dan sudah tidak bisa diperbaiki tapi oleh owner-nya disuruh cuma memperbaiki yang askrek macet kemarin jadi oleh owner-nya yang penting mesin ini tetap bisa hidup kasar gak apa-apa gitu katanya ya gak masalah karena kalau mesin ini diperbaiki semuanya ini tidak tidak sebanding dengan mobilnya karena mobilnya ya cuma dipakai untuk abrakan alias angkat-angkat berat angkat angkat katul angkat telur di kandang dan tidak dipakai keluar kota anggap sajalah ini sebagai kereta gitu aja ya jadi kendalanya mobil ini di starter sulit terus check engine nyala ya itu nanti kita fokuskan menganalisa troubleshooting lampu check engine yang nyala tadi seperti ini nanti kita nanti kita akan lihat gimana kalau ini check engine tidak mati katanya cukup sulit sudah sulit sekali nah ini check engine kita menyala tidak mau mati jadi ini ada permasalahan pada sistem kelitrikan atau pada sensor sensor pada mobil ini yuk kita cari bersama lah apa penyebabnya kita scan dulu apa penyebabnya apa yang menyebabkan control engine atau check engine tadi menyala DHSU GrandMAX sama dengan DHSU YRV K3V ya FV kita kita lihat apa tah trouble kodenya nah ini P0340 cam angel sensor signal jadi ini sensor di noken as yang bermasalah yuk kita periksa lebih lanjut menguji sensor noken as ini sensor sensor noken as atau cam angel sensor dengan memakai alat sederhana yaitu avometer ini kita pada skala 200 mili volt jadi ini kabel kabel AVO dihubungkan dengan pin 2 pin pada sensor tersebut terus ini nanti obeng obeng disentuhkan dilewatkan saja agak perlu disentuh tidak apa-apa apakah ada pergerakan ada pergerakan tegangan berarti sensor ini masih bisa mengeluarkan signal berarti kalau sensor ini masih mengeluarkan sinyal berarti ini tidak rusak berarti kerusakan mungkin bisa pada wiringnya atau pada yang lainnya coba kita periksa ini ecu nya soket ke ecu dilepas dulu dari ecu kabel dari kabel dari ini dari sensor noken as ini kita turut sampai ke ecu kita periksa apakah nyambung dan tidak pada sambungannya nah tadi sudah diperiksa bahwa kabel dari ujung ke ujung ujung sensor sampai ujung ecu itu connect jadi untuk memeriksa untuk meyakinkan ini AVO AVO ini kabelnya kita colokkan langsung saja ke kabel sensor yang menuju ke ecu ini terus diuji seperti pada tadi saat memeriksa di luar tadi coba nah ini digerak-gerakan ternyata disini ada pergerakan berarti wiring ini tidak masalah sensor juga tidak masalah jadi analisa yang paling yang paling agak tepat ini bisa diberikan ecu nya yang sudah rusak ayo kita buktikan dengan memakai ecu yang lain kita memakai ecu yang lain untuk membuktikan kalau ini ecu nya atau yang lainnya jadi yang untuk memastikan kita pakai ecu yang lain walaupun secara logika secara analisa kalau keadaan sensor hidup wiring wiring nya oke itu sudah bisa dibaksikan kalau itu ecu nya tapi ini coba saya pakai ecu yang lain untuk menguatkan analisa coba kita start mesin mesin langsung hidup dengan mudah tanpa kesulitan dan kontrol enzin pun juga mati jadi ini sudah pasti kalau icu nya rusak walaupun Terima kasih.